Gunung Biru Lebih dari 500 pasukan penerjun dan linut 502 Malang diterjunkan ke Gunung Biru Ratusan pasukan ini langsung mendarat dan menuju ke sasaran penggempuran Dalam latihan ini 11 helikopter serta 6 buah kapal perang 10 pesawat Hercules serta 4 pesawat tempur F-16 dikerahkan Untuk menggempur sasaran di Gunung Biru Poso pesisir Meski hanya pertempuran ini sebagai latihan gabungan TNI Namun pegunungan Biru Poso dipilih sebagai lokasi latihan gerakan radikal Dan wilayah tersebut juga dianggap sebagai sarang berkembangnya paham radikal Latihan gabungan TNI di Gunung Biru ini diharapkan Bisa membawa rasa aman bagi masyarakat di Poso Bahkan Panglima TNI Jenderal Muldoko menyatakan akan memberikan rasa aman bagi masyarakat Dengan menempatkan satu lagi batalion penuh aparat TNI di Poso Kita ingin memberikan rasa aman Saya sudah lapor kepada Presiden Untuk kalau diperlukan ada pasukan yang ditinggal disini Untuk melanjutkan kegiatan operasi bersama-sama dengan rekan kepolisian Presiden menuju tujui Jadi nanti kita lihat kalau diperlukan Kita akan tinggal pasukan disini untuk melakukan kegiatan Pasukan TNI ini akan melanjutkan operasi bersama Aparat kepolisian untuk memburu kelompok sipil bersenjata Pimpinan Santoso dan Daengkoro Dari Poso, Sulawesi Tengah, Rahman Takdir melaporkan